Animo masyarakat Nunukan yang ingin divaksin terus meningkat. Dari data anterian vaksin melalui aplikasi yang disediakan Pemkap Nunukan, tercatat sebanyak 3.000 orang yang telah terdaftar. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinkes Nunukan, Irma Yanti menyampaikan, pelaksanaan vaksinasi dosis kedua telah dilakukan pada Senin 9 Agustus sebanyak 64 vial atau untuk 640 orang, di mana masyarakat yang mendapatkan dosis kedua merupakan penerima dosis pertama di Puskesmas Nunukan. Dijelaskan Irma Yanti, vaksinasi masal diutamakan untuk dosis kedua lantaran stok vaksin dosis kedua sempat kosong, sementara pelaksanaan vaksin untuk dosis kedua sudah mencapai waktu, sehingga ditargetkan penerima dosis kedua diselesaikan secepatnya. Lebih lanjut, untuk pelaksanaan vaksinasi dosis pertama, rencana akan dilaksanakan pada Kamis 12 Agustus mendatang, sebab setelah pelaksanaan vaksinasi dosis kedua, selama 2 hari akan dilaksanakan evaluasi dan mengistirahatkan vaksinator yang bertugas. Pelaksanaan vaksinasi hari ini adalah dosis kedua untuk wilayah Puskesmas Nunukan. Nunukan saatnya ada nunukan? Nunukan kota. Ada berapa banyak ini, Bu? 64 dosis, eh 64 tial, mohon maaf. Nah itu berapa? Berarti 640 orang, ya. Ditarget hari ini selesai semua, Bu? Target iya, diusahakan untuk selesai. Riko Aditya melaporkan.